Oke, akan saya coba masukin passwordnya teman-teman ya Berhasil ya teman-teman ya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat viewers, kembali lagi di channel Bicongke Buat kalian yang baru pertama kali di channel saya Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dulu nih Dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bicongke channel Buat teman-teman Nah, kali ini Bicongke channel akan mengukas tutorial atau cara Saat jaringan wifi tidak terdeteksi di handphone sobat viewers ya Jadi teman-teman, ini saya ada handphone samsung Samsung Galaxy A03 Core ya teman-teman ya Ini warna biru Dan disini masalahnya adalah jaringan internetnya Ini posisi sudah on teman-teman ya Sudah on Tapi jaringan yang wifi punya saya tidak terbaca ya teman-teman ya Disini cuma ada satu ya Nah, buat teman-teman yang ada masalah mengenai jaringan Kemudian, tab stay tune di channel ini Saya akan mengupas memberikan tutorialnya Dan ini handphone saya satu lagi Ini punya si Xiaomi Kalau disini Jaringan yang punya saya Yang satunya teman-teman Ini kita lihat Nah, teman-teman ini Kalau kita lihat jaringannya disini Ada tiga ya teman-teman ya Nah, saat ini Saya mau mengoneksikan ke wifi yang ini ya Yang printlial ya Yang paling atas nih Kalau disini ada Tiga jaringan Jadi tidak masalah ya Nah, yang saya mau ngasih tutorial adalah Untuk cara mengoneksikan Untuk di handphone Samsung ini teman-teman Nah, langkah pertama Kita coba cara pertama Semoga berhasil ya teman-teman ya Padahal sudah aktif ya Sudah aktif Langkah pertama Kita coba Pakai hotspot dulu teman-teman Jadi pas begitu kita aktifkan hotspot Saat kita aktifkan hotspot Nanti si wifi-nya langsung off ya Kita coba Balik lagi teman-teman ya Aktifkan Wifi-nya Oh, ternyata Masih ya teman-teman ya Kita masih Terus Saya coba Kasih Cara yang kedua nih teman-teman Kita masuk ke pengaturan Habis itu Ada koneksi Ya Ini ada Wifi, bluetooth Pengaturan data Dan mood pesawat Dan disini Saya masuk ke Wifi ya Teman-teman ya Dan disini Wifi-nya Sebenarnya Sudah aktif ya teman-teman Tuh Cuma Di sini Masih tetap kebaca satu ya teman-teman Saya coba offkan dulu Saya coba lagi Tetap ya Tidak kebaca ya Saya refresh Masih Masih gak kebaca teman-teman Masih ada Tetap Ada satu jaringan ya Langsung Oke Ini tetap ya Tadi gak muncul ya Sudah kita aktifin Sudah kita refresh Dan Setelah masuk pengaturan Kita coba scroll ke bawah Dan Kita lihat di bawah Ada sistem ya teman-teman Nah Disini Kita coba cek Ada sistem Bahasa Dan input Tanggal dan waktu Atau Pembaruan Atau reset Teman-teman Kita coba lihat langsung saja Disini Kalau kita lihat adalah Ada bahasa dan input Gestur Tanggal dan waktu Dan reset Pembaruan perangkat lunak Tentang ponsel Nah saya langsung masuk ke Reset ya teman-teman Dan disini Yang pertama ada Reset pengaturan jaringan Reset pengaturan jaringan Wifi Bluetooth Dan jaringan lainnya Ke default Terus Yang kedua ada Reset data pabrik Teman-teman Hati-hati Saat masuk Di dua Settingan ini ya Pas Teman-teman Saat Meriset Ke Data pabrik Artinya Teman-teman Nanti Akan menghapus Semua data Yang ada di handphone ini Akan dikembalikan ke Settingan pabrik Ya Jadi Kembali lagi Ke handphone Seperti Kita baru beli Settingannya Nah Disini Karena saya yang Permasalah hanya Setelan jaringan Teman-teman Saya hanya Ambil refresh Untuk reset pengaturan jaringan Disini ada Tindakan Ini meriset semua setelan jaringan Termasuk Wifi Data cellular Dan bluetooth Teman-teman Nah disini Akan saya coba langsung Reset Teman-teman Ya Ini lagi loading Oke Saya ulang lagi Lagi loading Sudah langsung Setelan jaringan Balik ya Ini disini Sudah ada 4G nya Teman-teman Tadinya belum ada ya Nah Ini ada Whatsapp masuk juga Tadinya belum ada jaringan Ini artinya Saya saat ini Pakai Data cellular Nah Saya offkan Data cellular nya Dan saya Coba lihat lagi Di Nah Ini tetap belum keluar ya Teman-teman Ya jaringan Berinlah tadi ya Oke Langsung Saya Coba Restart Oke Saya restart Handphone nya dulu Teman-teman Nah Teman-teman Langsung muncul ya Teman-teman Tuh Disini Ada Jaringan Berinlah Underscore Injung G ya Teman-teman Nah Disini Saya tinggal Masukkan Passport nya Teman-teman Coba hubungkan Dan sedang loading Teman-teman Nah Terubung ya Teman-teman Kalau kita lihat Coba kita cek Untuk Crossing Nah Disini Saya coba cek Crossing Sudah bisa langsung Ya teman-teman Bisa langsung Boleh lihat Untuk motor video Juga bisa langsung Ya Tuh Oke Berhasil ya Teman-teman Oke Sekian Tutorial Icongki Channel Untuk Cara setting Wifi Yang Tidak Terdeteksi Di Handphone Samsung Ya Teman-teman Ya Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jangan lupa Pencet Dan support Channel ini Dengan Pencet tombol Subscribe Aktifkan Loncengnya Agar Tidak Ketinggalan Update-update Video Terbaru Lagi Dan Saya Lebih Semangat Lagi Dalam Membuat Konten-konten Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak